Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam skala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Aceh menyerang Portugis di Selat Malaka. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada tahun 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Kala itu Malaka, Aceh, dan Johor memegang peranan penting sebagai bandar perdagangan rempah-rempah internasional. Berbeda dengan kerajaan Islam di wilayah tersebut, sejak awal, Aceh tidak pernah berkompromi dengan Portugis, bahkan cenderung melakukan tindakan militer melawan mereka. Pada tiga dekade awal abad ke-16, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis dan berhasil mengusirnya dari Daya pada tahun 1520, Didie pada tahun 1521, dan Pasai pada tahun 1524. Kemenangan yang diraih itu berhasil menyelamatkan Sumatera bagian utara dari laju intervensi bangsa Eropa untuk beberapa abad. Hal ini juga telah membawa Aceh menjadi sebuah kekuatan yang besar. Bahkan senjata artilerinya diduga lebih banyak daripada yang dimiliki oleh penting Portugis di Malaka. Pada tahun 1537, Aceh untuk pertama kalinya mengirim ekspedisi ke Malaka untuk melakukan serangan militer terhadap Portugis. Berbagai upaya pengusiran Portugis di wilayah Sumatera menunjukkan komitmen Aceh untuk melindungi kawasannya dari kekuasaan bangsa Eropa. Komitmen ini selanjutnya diperkuat dengan perancanaan matang yang disusun kerajaan untuk tujuan tersebut. Ambisi ini direalisasikan dengan serangan militer pertama oleh Aceh terhadap Portugis di Malaka pada September 1537. Salah satu strategi Aceh melawan Portugis di Malaka adalah dengan menjalin kerjasama dengan Turki Otoman. Ekspedisi ini dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin yang didukung oleh sekitar 3.000 tentara. Setelah penyerangan pertama menemui kegagalan, Aceh melancarkan serangan lanjutan pada tahun 1547, 1568, 1573, 1574, dan tahun 1577. Akan tetapi, berbagai strategi yang dijalankan Aceh ternyata belum mampu meruntuhkan superioritas Portugis dalam berperang. Ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 dan mencapai masa kejayaannya, kerajaan ini kembali menyerang Malaka. Kali ini perlawanan dari Aceh terhadap Portugis yang menguasai Malaka dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Meski sempat unggul di awal peperangan, untuk kesekian kalinya, Aceh harus mengakui kekalahannya dan Portugis masih mampu bertahan di Malaka. Meski terus mengalami kegagalan, perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka dapat berlangsung selama kurang lebih satu abad. Perlawanan yang tiada habisnya tentunya dilatar belakangi oleh alasan yang sangat kuat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah Aceh menyerang Portugis di Selat Malaka. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!